Sementara itu berdasarkan Sistem Informasi Penelusraan Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus Ferdi Sambo CS akan digelar pada Senin 17 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Publik tentu menanti terungkapnya fakta-fakta yang sebenarnya terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Kewasa Hukum Putri Candrawati, Febri Diansah mengungkapkan pernyataan berbeda terkait pembunuhan Brigadir Nofriyansah Yosua Huta Barat yang terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah Dinas Ferdi Sambo di Kompleks Pori Durin 3 Jakarta Selatan. Febri menyebut Sambo tidak memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Dalam keterangan Persia, Rabu 12 Oktober 2022 malam di Jakarta. Febri menyebut ada misinterpretasi antara perintah Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer, sehingga mengakibatkan tewasnya Brigadir Yosua. Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat, namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk melakukan memanggil ambulan. Ada upaya untuk membangun skenario seolah tembak-menembak dan kemudian memindahkan TKP yang ada di Magelang seolah-olah terjadi di Durin 3. Pada fase ketiga hal tersebut dikoreksi oleh FS, bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Durin 3 untuk menyelamatkan RE. Pernyataan ini berbeda dengan pengakuan dari tersangka Richard Eliezer, yang mengaku di perintah atasannya yakni Gedi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Bahkan dalam rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh PORI pada 30 Agustus 2022, Gedi Sambo juga diketahui ikut menembak Brigadir Yosua setelah terlebih dahulu ditembak oleh Richard Eliezer. Terima kasih telah menonton!